Penyanyi cantik, Ayu Ting Ting dikenal sebagai salah satu seleb tanah air yang memiliki keakraban begitu dekat dengan kedua orang tua dan juga adiknya. Hal itu terlihat dari seringnya Ayu Ting Ting menghabiskan waktu bersama Umi Kulsum dan juga Ayah Ojak serta mengunggah kebersamaannya di sosial media. Namun siapa sangka jika dibalik kedekatan tersebut, pelantun alamat palsu ini mengungkapkan perasaan jengkelnya saat kerap menerima tekanan dalam kehidupannya termasuk untuk urusan pribadi. Pada beberapa waktu lalu beredar rumor jika aktor sekaligus wakil Bupati Bandung ini menaruh hati pada Ayu Ting Ting. Ia bahkan pernah diundang menjadi bintang tamu bersama anaknya pada acara brownies yang tayang di Trans TV pada beberapa waktu lalu. Kala itu, pemeran Jin dan Jun ini tak segan untuk memuji sang biduan bahkan mencandai anaknya yang akan segera memiliki adik bernama Bilkis yang tak lain adalah anak dari Ayu Ting Ting. Mendapati hal tersebut, wanita 30 tahun ini hanya tertawa tanpa banyak mengeluarkan kata-kata. Dalam sebuah tayangan video di kanal YouTube House of Wendy saat dirinya diundang menjadi bintang tamu, Ayu mengungkapkan perasaannya terkait peran orang tuanya yang memberikan tekanan. Salah satunya untuk hal jodoh kerap mengambil peran dengan mencarikan orang yang cocok. Oh iya, selektif, sampai mereka Abdul Rosak dan Umi Kalsum ikut-ikutan cariin jodoh buat gue, ujar Ayu Ting Ting yang dilansir Hobbs.id pada Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukan cuma sekali, namun hal ini kerap kali dilakukan kedua orang tuanya tersebut dengan cara mencarikan pria yang kemudian meminta Ayu untuk mau dikenalkan. Sebenarnya mereka nyari-nyari jodoh terus mau ngenalin ke gue, sembungnya. Mendapati hal tersebut, ia sempat merasa kesal karena diperlakukan bak Siti Nurbaya yang dijodoh-jodohkan dengan orang yang sama sekali tak ia kenal. Berasa gue tuh seperti Siti Nurbaya, gue yang kayak anak SMA. Kesel kan tiba-tiba disuruh kenalan gini-gini ya gue nolak lah, ribu-ribut da'ama gue, ujarnya. Di tengah kesibukannya sebagai seorang artis dengan jadwal yang padat, Ayu kerap kali merasa lelah dan jenuh. Sikap orang tuanya yang kerap menjodoh-jodohkan pun menjadi pemicu keributan di antara mereka. Maksud gue gini lho, gue lagi banyak kerjaan, kepala gue lagi mumet, udah banyak masalah, otak gue kan bukan cuma mikirin dia doang, ucap Ayu Ting Ting. Tiba-tiba mereka mau ngenalin gue, mau gue deket sama ini, wah pokoknya maunya carinya yang begini-begini, ya ributlah sama gue, tegasnya. Ia pun menegaskan jika dirinya sedang menikmati kesibukannya bekerja sehingga tidak terlalu memprioritaskan hubungan asmara apalagi jodoh. Gue bilang nggak ada iyah, ngaco, gue lagi kerja cari duit jangan ganggu-ganggu deh, tandasnya. Sub indo by broth3rmax